Kali ini antara Xen West Bandit versus King Esports dan tentunya akan dipandu oleh Ranger Mas Gio dan juga Profesor KB. Yoi dan tentunya sensasi bakal ngeblend abis, ngeblend banget disini kita lihat Ravici dan Malika bersama dengan Violent sudah mulai bertemu di tengah-tengah land off dan di bottom lane. Bener banget Lexi, biar Amirsen bakal clear ini dengan cepat, pertama dengan Loi harusnya lebih cepat antara Lexi. Cuma dengan soulbloom yang dimiliki dari seorang Lexi, dari crate ini sih harus jaga jarak. Enggak menutup kemungkinan ketika Sakara Tullmode bakal bisa di dive tapi Kevin Z harus kalah di arah top lane. Pulang meninggalkan satu wave, kerugian yang luar biasa siap dan di guys depan dan hampir saja bisa di pick off dan posisi shipnya agak berubah B. Iya shipnya kali ini yang bakal jadi roamernya dan dia udah ngamanin satu item roam yang artinya berarti nanti yang bakal nempelin seorang Granger-nya Karena dari Morena adalah the shipnya sendiri, ship karena dia beli item roam. Tapi liat jarak tol play dari Nude melakukan clear ini mendengar kecump cepat, nine for nine her tol plan milik untuk mundur. Di arah bottom lane pun Pak Wito masih terlalu pinky dan terlalu strong ketika melawan seorang Esmeralda Gio. Bener banget, karena kalo aku liat juga Esmeralda juga sering diging juga ya, rotasi-rotasi indelkan oleh XCN cukup bagus sekali. Ada ship dan juga Morena tentunya yang membuat Ravici agak harus lebih bersabar terlebih dahulu sebelum nanti dia bisa membuat sesuatu dengan ini di top lane. Terima kasih. 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 yang kena sih oke banget optimal banget sebenernya bisa ya tadi harusnya bisa kan tadi dua kali kena walaupun masih ada purify tapi sayang banget knock up strike-nya dua kali gak kena itu demesnya lumayan tinggi padahal pas lagi yang pertama itu yang pertamanya karena pasifnya nyala kalau dia yang pertama itu kena mati tapi kalau yang pertama enggak kena walaupun belakang-belakang kena enggak soalnya kenapa posisinya esperalnya udah mundur iya betul iya dia udah bisa lebih gampang untuk arah jatuh dan bahkan kalau menurut aku pribadi ini dari tim Kings apa pilihan cukup baik ketika mengeki ke arah bottom line sih bakal coba ditombakan tapi kali ini malika mencoba-coba cover satu buat desk keter jemstike belum dikeluarkan oleh seorang malika ada bottom line belum bisa menemukan siapa-siapa di bottom line kali ini tapi malika masih terus sangat bernafsu mengejar rafiq supaya tidak menjadi ah esmeralde cukup menakutkan udah dikenalkan ke atas violence dan juga kreid mencoba untuk melakukan backup di sini malikah mengembangkan juga sirvester dan juga retesan asy sumbangi di arah bottom line dari seorang kreid rafiq dan bahkan violence mereka nggak butuh satu orang kedot ini adalah keuntungan luar biasa Bapak Lord sorry anaknya masih yang muncul kali ini Tartle yang takut air iya bakal diambil untuk kedua kalinya oleh tim Kingston pada kontes sama sekali Iya bener banget nggak ada kontes sama sekali retribution langsung diamankan untuk Tartel yang kedua kali ini menambah pundi-pundi gold dari skornya kita lihat 0-4 dan kali ini rafiq mencoba untuk mengejar domba-domba yang melakukan pergerakan di sana sudah ada pukarannya dong bisa menghilangkan seorang Rafaela mirip bener-bener tidak mau merelakan seorang kreid jadi tumbangkan di armisen ngeri-ngeri banget pergerakan yang dilakukan oleh rafiq dia karena bener-bener udah unggul dari segi kill dan juga asis terutama dari goldnya dia berani banget untuk masuk ke dalam nih kita lihat ada di berhadapan jauh ini pernah nanya berasal nge-dekoy way of the record dimiliki seorang Kevin Z pada kita lihat ultimate indikatornya nyala di sisi kiri tapi karena naik-naik Profesor langsung sedun Iya dan itulah tadi bener-bener ngebuang banget dari lagi dan lagi lihat naik-naik jadi dari begitu saja di decoy bahkan sudah dengerkan tadi bunyinya tetui tapi karena naik-naik di posisi yang tepat langsung tanpa kelihatan seorang ini berbeda cc saja diara top top lip pada nana blownya hanya untuk mengusir mundur saja walaupun Lexi cukup kesulitan juga melawan seorang bener-bener mirip nyutnya tapi nggak mau ambil resiko terlebih dahulu karena kita lihat dari kisport langsung objektif gaming karamitnya sedangkan Malika juga objektif gaming ke arah bottom lane di mana ada Rafaji dengan polistar munil mencoba-mencoba mengubahkan seorang Malika di sana masih mencoba masih cukup teki untuk seorang Malika di sini Rafaji bener-bener nggak mau membiarkan Malika pergi begitu saja harus mendapatkan buny-buny kill masih bisa Flicker mundur ke belakang untuk menyelamatkan diri Malika sayang sekali dia sedikit terlambat ketika mengkontes seorang Rafaji ada krisisana informasi telah diberikan Tartal juga terbuka dengan sangat bebas bahkan sampai news turun ke arah bottom lane tandanya mereka set up abis-abisan mereka juga tahu ini adalah Tartal terakhir yang harus didapatkan belai sih dengan seleneng dari Rafaji bakal coba dislepel-lepel saja try udah bakal coba disatukan tapi ternyata water dispensernya masih menjadi air dingin dan juga air hangat eh langsung aja Tartal di jadi objektif ketiga untuk kedot kali ini Tartal ketiga diamankan Rafaji coba untuk mengakukan set up sudah mulai ada wajah-wajah yang akan ditumbangkan sebentar lagi dari tim e-ing esports ataupun dari XJN Oh alright Oh 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 hampir banget yang dilakukan oleh Kedot dengan motoshocker tadi ya menumbangkan seorang malika tapi masih cukup dan hanya dapat dapat malikanya tapi dapet kevin sih Oh ya dapet kevin sih ya sebenarnya lebih tepatnya maksa seking siswa bermaksa tadi di tempat bawah karena mereka kehilangan dua mau nggak mau mereka harus nuker dua makanya sampai tiba-tiba ngeluarin motoshocker dapet kevin dan shit itu secara paksa kalau misalkan kayak gitu mereka sebenarnya bakal rugi kenapa karena dari segi kuantitas satu kedua bakal rugi bagi teman-teman kisi sports dan kalau dari segi itemnya Blatt of Despair mungkin Ranger Mas bakal dimiliki oleh nih sesaat lagi 104 snowball tanpa henti dan k-dot akan menuju karakuin swing dan nyonya ini bisa dibilang karena dia tahu posisi yang menang dia cuma butuh group force juga butuh sayap yang penting dia punya damage dan bahkan dia pengen banget B karena belakang satu kali kombo yang kepikap itu karena sip ya nggak peduli apapun terjadi mau dia ada apa khil ke Holy Batism apapun nggak peduli tapi Raffi G depan sana dia mencukup baik lagi dan lagi shape what are you doing outside dilakukan oleh seorang ship read kartu kuning di arah mid-lighted seorang ship karena melakukan offside kedua kalinya dan ini menurut gua pribadi nggak bagus banget karena ship pun tahu dia bukan salah satu inisiator oke Rafael itu bagus banget kita tahu dengan ada warga holibatism atau apapun yang dia miliki ya tapi soft skillnya itu enggak mampu beda dengan Cupra beda dengan Tigreal ya kalau semakin digemukin mereka punya chance untuk melakukan make play di sana atau Minotaur lah ya Minotaur ya setuju setuju dan Lord yang pertama sudah mulai hadir dengan tengah lain offdown tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh channel West Bandit kali ini sudah ada sedot dan juga Newt yang segera mendapatkan Lord pertama langsung aja dikeluarkan Mountain dan shocker ya untuk melihat visi dimana rekan-rekan musuhnya berada dan juga rekan temannya berada sebenarnya asal shipnya ketangkap ini bisa kontes balik sih holibatism itu benar-benar jadi satu titik tumpu dan kelemahan juga bagi seorang kufra namun jangan lupakan ini ada Lord yang terpenting dari Lord adalah super minionnya Exian West Bandit mereka harus melakukan defense di tiga arah yang berbeda kenapa Profesor KB bilang superminion yang penting karena ini adalah Lord yang di bawah menit 12 berada semua Lord di bawah menit 12 itu masih belum punya sustainability dan belum bisa rake dan super minionnya tetap sama dengan super minion yang lain bahkan kalau misalnya kalian sadar kalian coba untuk mengkawal Lordnya habis itu super minion di kiri kanan itu berhasil masuk ke arah ini Bitter kayak gini kalian tuh punya satu wave lagi iya benar dan ini udah mulai masuk Lord yang pertama di tengah mid lane kali ini sudah mulai ada final goal dikeluarkan oleh seorang Newt yang mencoba untuk masuk Anggoli Star Moon dikeluarkan oleh Ravici belum makan satu orang yaitu leksi harus berpuluh ada Lordnya sudah mulai masuk oh lihat Glensia di sana memberikan damage cukup banyak paket K-not yang membawa super minion di sini Malika Gamsa berbuat banyak dua terakhir langsung Armalika Tentu bakar dan liasa perbataran terakhir dan ini bencana Gengs belum mendapatkan game yang pertama 1-0 untuk King Esports sangat cepat kalau kita lihat juga dari pertandingan kali ini King Esports yang benar-benar mendominasi dari early sampai mid ya bahkan sampai mendapatkan Lord yang pertama Snowball yang dimiliki oleh King seperti karena Profesor KP dipegang dan tidak dilepas sama sekali itu kalau dilepas ini malah bahaya sih karena ini bagi-bagi ini Matilda Rafaela dan ditambah dengan Pak Kwi Tochow ya kalau dari sisi power mereka strong banget sebenarnya untuk rusuh mereka semuanya punya damage tapi untuk kalau ngomongin masalah teamfight yang kayak tadi keculik satu-satu apalagi shipnya yang kita tahu sendiri Rafaela harus selalu di samping dari Granger nya sendiri ini jadi malah apa ya jadi malah bumerang sebenarnya dan bahkan kalau gue lihat sendiri shipnya ini offset berkali-kali loh ya berkali-kali dan dari malikanya lagi lihat game banget deh tapi ada wasnya juga kenapa dia pilih lunok gua tadi kan mikir loh ya hajuannya kosong silvara lunok tapi dia butuh satu dia butuh di early game damage oh ya dia nggak punya early game damage makanya gue bilang sama KB sama Gio kalau misalnya mereka itu bener-bener berat di early nya Clouder tuh berat loh loh bener-bener berat banget berat banget di early percaya sama gue belum jadi apa-apa soalnya alis apalagi iya alis tuh gampang banget di takedown di early ini tinggal rotasi dari tim XCN aja Gio betul-betul kalau kita lihat juga dari grafiknya ada Benedetta dan Yusin-Sin Akai Parsia Uranus dari seorang XCN West Bandit ini early nya sih cukup-cukup ngeri-ngeri sedap sih di early mereka malah harus menghindari gengkingnya kedelakon sama Kings e-sports tiba-tiba sih mereka punya Sylvana mereka punya Lunox berkesenambungan lah magical damage-nya Sylvana bisa ngasih magic reduction damage sementara kalau misalkan Lunox juga ngasih bisa penetration so 2 penetration untuk teman-teman dari Kings e-sports all right kita langsung saja masuk ke game yang kedua kan Kak dua game diamankan dengan poin penuh oleh tim King e-sports atau e-sports bandit membalikkan karena dengan grafik yang bagus banget di game yang kedua iya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dari game pertama dan kedua ini kalau kita lihat sudah mulai ada kevinzi di bottom line sana Oke ini bakal mengganggu perkenalkan bubuk di depan sana lasu ada salah sebuah aroda makan Boreno nya harus menggunakan retribution nya mau gak mau retribution yang digunakan dari ditandanya little water bakal sangat free untuk seorang kadang yoi enggak kita lihat di top-line sudah ada Raffi C mencoba untuk mundur ke belakang karena terlalu okses tadi sementara itu dari kevinzi yang mulai diganggu-ganggu aja ada kereta di nyu dan bubuk dan kedua empat orang malah mencoba untuk mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh tim XCN di midlane Yes di mana posisi yang cukup baik didapatkan oleh seorang Morena dia setidaknya ketinggalan satu walaupun ada beri sake no problem dia dapetin sepuluh pembuff dengan aman bahkan rotasi dari seorang Lexi menunjukkan top-line atas tim Kings di situ Raffi C bertahan semaksimal mungkin karena di early game seperti ini sangat-sangat tidak memungkinkan seorang Raffi C bisa menang di dalam seorang Malika lihat pada asmara karena seorang Kedot di sini Kedot mempunyai blessing duit memilih untuk mundur dari tim Kings dan juga XCN ternyata ter-pressure di cara bottom-line mereka ingin trade antara battle dan juga top-line iya tadi ada monster dikeluarkan oleh seorang Yusin-Yusin yang mencoba untuk melihat pergerakan dimana lawan-lawan yang berada membuka Vision tentunya dan kalau uniknya di sini Morena udah level empat bulan dibawah ini Kedot tadi dan di sini unik ya karena dari tim Kings tahu dia butuh satu buah absorb teman-teman dari sarafici dia lakukan rotasi cara bottom dari seorang bubunya NXCN pun sangat keputusan yang tepat kenapa karena ketika melihat dua player bahkan tiga player di arah bottom-line ini adalah saat mereka mendapatkan start-up yang pertama tanpa ada kontes sama sekali betul-betul kekarusahaan kevisi dan yang rendah tapi ternyata final bomb di karena belakang glaring-garing dan cukup cepat satu hit terakhir dan bahkan dipilihkan oleh seorang Duit first plot didapatkan dari Duit kali ini maka coba di cover asal-salat ada seorang bubunya disana Duit memilih bodoh dengan satu wadudan juga kali ini blazing duet kamera seberapa apapun blazing duet hanya clearing minute saja di arah bottom-line iya feather ice-strike itu bener-bener menjaga momentum banget supaya dari tim nggak bisa masuk tadi Profesor Karibe melihatnya seperti apa aku melihatnya malah ini kayak covering fire dari teman-teman Kings e-sports sih mereka buka blazing duet mereka bener-bener set up posisi Bubu sama Kraid sengaja di depan biar tidak ada yang masuk ke di bagian dalam boot bottom-line agar newtnya masih bisa survive iya Raffi C mencoba bertahan semaksimal mungkin tapi ini keuntungan yang luar biasa bahkan kalau aku pribadi ini menyarankan untuk Morena melakukan rotasi karena top-line karena Raffi C adalah satu-satunya tim Kings yang possibility-nya cukup besar untuk di pick-off dengan mudah ketimbang Chou-nya karena Chou-nya ini bisa saja melakukan counter backup dan Kraid di depan sana ada shift juga order pilihan setelah dikeluarkan ternyata udah gak ada apa-apa lagi langsung beli si duet buat dikeluarkan satu Panang Asmara gak berhasil mengenai seorang Kadot Kadot pun belum ada informasi tambahan tiga player bahkan Bubu dan juga Newt masih bersama-sama dia gak peduli apapun yang terjadi Kraid Raffi C Malika Morena disana pun hasil pilih untuk muter Morena 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 emang benar sih kata Oji tadi kalau misalnya di bagian top lane Elisa itu selalu menjadi korban ya gak korban sih belum meninggoy juga cuman rotasi yang dilakukan dari tim SCN selalu ke atas ke atas top karena yang benar tadi Oji bilang Newt itu masih terlalu tanky dibanding seorang Raffi C karena ada Jakundonya yuk masih bisa diindahir tapi Kadot kali ini ada Natalia ternyata disana memilih untuk mundur dari seorang Kadot tapi aku malah bertanya-tanya sih kenapa Sian West Bandit lebih memilih untuk melakukan gengking terhadap EXP Land ya daripada Gold Land iya ya itu itu pertanyaan-pertanyaan besar tapi ternyata disana berhasil ditangkan Morena aja The Wild Flank langsung dari seorang Morena lihat shift perbandaan yang baik banget bahkan Morena nya terselamat gak begitu saja dibandingkan karena ada kali ini dua pelan dari 10k yang sudah hilang bakal ditunggu satu lagi berdetanya harus hilang dengan arah ke arah belakang Malika pun harus mundur dua untuk dua tapi ternyata pertukaran yang cukup adil kali ini selesai memposisi solid laner dan juga tanknya shift, shift, shift seperti yang Profesor KB bilang shift ini cukup berbahaya dengan ada satu buah akai nya dan terbukti langsung di lane of dark iya aku setuju banget ya bener-bener men-save seorang Morena nya sampai akhirnya gak ke take off disitu gak ke pick off sehingga membuat Morena masih bisa selamat pulang ke belakang ini tandanya dari turn kings mereka harus berhati-hati lihat replay yang bagus banget shift double stun bahkan ketika bubu mau coba dapetin satu poin ke arah Morena itu bakal di cancel begitu saja wah dijauhin pinter banget iya kalau enggak kedapet itu Morena nya purple buff terus pinter-pinter kayak kemarin di MPL ada yang dapet purple buff iya dipakai masyarakat iya lawannya juga cloud kan iya bener iya dan ini kita lihat sudah mulai ada inisiasi objektif ke arah tarat pertama dari king e-sports dan kayaknya blazing duit keluarkan untuk membuat bungkun mundur seorang kevin sih kenapa akan final flow telah dikeluarkan untuk mundur seperti kata Gio Silvana di depan sana dari seorang bubu membuka vision dari team kings XCN gak bisa berbuat banyak dari top lane kenapa? karena mereka ingin menukar satu turet nya di arah top lane turet sudah didapatkan oleh XCN bakal coba dihisa dari leksinya tak akan coba mundur dengan satu buah purify yang dimiliki dari seorang Uranus di arah bottom lane sudah hilang tertangkap begitu saja pada blok rasa hilang maka dibalikin sekian keadaannya ada Ravici di sana belum masuk begitu saja final flow satu darat terakhir seperempat darat dari seorang Kevin Zim berhasil mundur di arah bottom lane sorry di arah top lane itu aku rasa agak miskalkulasi ya dari Kedote karena sebenarnya dia bisa lagi masuk ke dalam ada ship tapi ada ship dia pikir kayaknya bakal ada yang ngegang ke atas jadi lebih baik mundur dia udah lihat ada cover dari seorang XCN ship bahkan Tartlenya di zoning begitu saja ship kita lihat kita lihat terakhir masih ada lihat sekarang sana belum ada satu buah Hurricane Dance kali ini memilih untuk cover para pemain dari team langsung ada blazing duet dan Kedote bakal coba untuk memilih mendapatkan satu buah turut terlebih dahulu di guild yes bener banget dan kalau kita juga dari segi item dari cloudnya udah punya DHS ya udah punya Demon Hunter Sword dan dari seorang cloudnya bakal mengarah the golden stuff yes item silahkan profesor pasti kalau ngomongin masalah golden stuff itu udah kayak wajib banget buat si Kedote tapi Kevin Z yang aku notice sih kayak dia langsung mau bikin blood of despair dia tadinya mungkin mau mengarah ke arah brute force tapi kayaknya di cancel aku gak tau alasannya apa tapi ini bakal jadi bahaya sih kalau dia nanti head to head sama Kedote di posisi dimana dia udah hampir jadi golden stuff kayak gini dan sekarang itu kan bisa ngecek ya duitnya tertinggal berapa ya kan harusnya dari Kevin Z sih gak terlalu memaksakan karena mereka di posisi yang terbalik gitu sekarang tadi itu dari exchange memang masih owning tapi ternyata dari Kings berhasil mendapatkan satu ship harus mengeluarkan Uri Candace ya untuk modus terlebih dahulu dapatnya bekam dengan Fedor dan S3 ini tandanya paru pemain dari tim Kings saudar kalau misalnya ada misland dua soft skill yang dikeluarkan oleh tim exchange sudah tidak ada lagi iya masih menunggu lagi untuk cooldown dan kali ini kita lihat Kedote yang mencoba untuk mengambil golden buff terlebih dahulu dan kalau kita lihat Morena, Lexi dan juga Kevin Z mencoba untuk inisiasi ke arah top lane ya ada Alice dari Ravici mencoba untuk memberikan informasi pada teman-teman yang sedangkan di mid lane ya sudah ada tiga orang dari tim King Esports dan sebelah depan dengan Nurhan di sini di dalam ucinya wuuu wuuu seperti yang udah gue bilang potensial paling besar ketika dipikirkan adalah seorang Alice dan betul sekali kali ini XCN melakukan dengan Baikyu Sinsin di arah top lane Kedote tau ini ada kesempatan cukup besar di arah top lane ada para pemain dari tim XCN yang terbuka di arah laning dan tandanya Puppet Turtle yang takut air bakal diamankan oleh seorang Kedote iya, udah tinggal dikit lagi Retribution Israel dan BOD juga diamankan oleh seorang Chow nya masih belum terjadi inisiasi peperangan di mid lane karena kalau kita lihat tadi mereka memilih untuk mengambil buff masing-masing dari ini ya oke, tapi ship lagi-lagi berhasil menambahkan satu Bubu lihat dengan Petrify nya membuat ship berhasil menambahkan Bubu kombo-wobo klasik yang didapatkan oleh seorang ship permainan luar biasa guys pun di tempat sana tapi ternyata Morena berhasil tumpah oh kali ini Newt berhasil mendapatkan satu poin tambahan yang cukup baik dan Lexiput harus tersunat ya Ramitline Flameshautnya dihidari begitu saja ada Rafiji ganggu bergerakan ship disana bakal coba dibuka terus visionnya dimana mereka berada dan bakal ship berhasil pulang tiga player dari tim XCN sudah ditumbangkan begitu saja Newt freestyle dulu boss ngeri banget tadi kalau jadi Aka itu tangan aku udah basah biasa ya aduh takut ada musuh di depanku ketahuan ternyata gak ketahuan hoki banget yes dan bahkan yang spotlightnya ini kita lihat ini dia Bapak KB sadar freestyle dulu boss dapet disunsin boss dapet disunsin dan Clyde nya lihat free banget di belakang lihat dia tinggal darkening 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 walaupun dia hampir saja kena Flameshot plus tapi emang pilihan bijak banget ya dari seorang KDOT nya dia memilih untuk menumbangkan seorang Pak Arsia dibanding Akai oh langsung Brood Frost Brood Force itu Brood Force langsung mencoba di amankan ya wah langsung bisa bayuan tuh sama Benedetta iya karena Benedetta nya udah BOD tapi dia belum punya sustainability dari armornya langsung bisa bayuan percaya sama gua lihat aja nanti pas di habek-habbek katanya KDOT langsung tantang saya siapkan diri anda Benedetta di si KDOT langsung maju dengan bangga nih B ini Brood Force apa Queen Switch ya jangan siapa ini si Kevin Z Kevin Z gua belum tau ya tapi bisa diwilang sih harusnya ke arah Brood Force gitu kan Brood Force nya jadikan kalau KDOT pasti Brood Force sekarang iya Ravici kalau coba mengarah Morena ditempel asal-asalan ada kain juga disana dan darkeningnya Mali Kamu gak bisa berbotakan panjang diut mau kemana bosku gak boleh pula mau jadi Goyang Nansi berhasil berkamernya gak cukup main dikessel Jekudonya ditahan begitu saja gak tukupai KDOT masih ball lebih Malika gak boleh pulang mau jadi Goyang Bumbu langsung ada terlut dan tergulung dan memilihkan Bapak Lord yang terhormat yoi Lord langsung coba diamankan tanpa adanya kontes tapi diam-diam disitu Kevin Z sebenernya menjadi sneak peek untuk melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh team King Esports kali ini dan kalau kita lihat KDOT masih terus objective gaming ke arah Lord yang pertama kalian sadar gak sih apa tuh cowoknya nahan banget jet kundonya iya iya Sat ya kan satu jalan dulu Sat satu pas udah yang ketiga kok gak dipukul-pukul gue pikir ya karena kan langsung ketemu Newt kan iya dikit langsung bisa ternyata pintar banget emang IQ berapa tuh? ah IQ berapa tuh? ah masih lah sama IQnya keinstein 179-199 itu IQ apa total damage? bukan itu sandbag sih lebih tepatnya yang sandbag sih yang diisi sebutin Oji yes beneran tapi lihat lihat yang udah gue bilang dia bisa buy one kan sama Benedetta iya lihat Benedetta nya itu terkena damage segitu aja udah langsung pulang yang ke Edot ternyata harus putus taknya putus itu taknya percaya sama gue tak 2 2 3 hehehe gak punya staff soalnya tadi gak dapet karena malikanya dan bakal beneran guys depan kali ini Kings masih berapikan 2-2 tambahan sambil menunggu Bapak Los yang terhormat kali ini mereka menguntungkan sekali dapet di FDX di arah bawah Siem berarti dihindari begitu saja tapi ternyata ravicinya mendebel dan blendin duit kalian belum dikeluarkan langsung arah siapa pun yang terjadi Width hampir saja ditumpahkan dan ini bencana untuk tim XCN bener banget bener 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 bencana bagi tim XCN kali ini langsung aja objektif dari Minion dan juga teman-teman dari King Esports mengamankan skor sapu bersih 2-0 King Esports take the match 1 bukan the game 1 match first kali ini diamankan oleh Kings dengan 2-0 first match first match ulangin ulangin oke first match match first diamankan oleh Kings 2 first match match first iya emang saya tuh jago banget bahasa Inggris gak bisa bahasa Inggris enak aja jago saya coba lampu tinggi bahasa Inggrisnya apa lagi tenang KB silahkan jawab apa gue gak mau sombong lampu tinggi bahasa Inggrisnya apa lampu tinggi lampu tinggi iya gak ada deh bahasa Inggris gak ada dong gak ada highlight highlight gak 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 itu bukan lampu tinggi itu 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 cahaya itu cahaya tinggi iya iya kan adanya lampu doang be kalau ada cahaya lampu itu lampu itu lampu itu lampu itu yang gini ya be kalau misalnya aduh be ketempel lamp tempelan ketempelan terus gue mikir apa ya ketempel lamp oh iya ini terbatas temen gue gitu benci banget ya kalau bisa jawab gimana Profesor di match yang kedua di game yang kedua di game yang kedua di game yang kedua aku bilang dari awal bahwa hati-hati sama ini lunox nya lunox karena lunox ini bisa nge-burst down siapapun tapi aku gak expect bahwa sebenarnya ship ini bener-bener outplay berkali-kali sih bagaimana sebenarnya kings e-sports yang seharusnya mereka bisa lebih earlier lagi untuk mendapatkan advantage tapi ternyata gara-gara ship kayak tadi kita melihat bubunya ke pick-off terus juga dari segi dari segi newt nya juga bener-bener kepotong double stun raffi c-nya ke geng berkali-kali double stun double stun nya juga kayak siapa yang duga lu main Alice nih lu 2 lawan 1 tiba-tiba jadi 4 lawan 1 ada Ake loncat lah pakai petrify apa darling 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 tapi kalau dari kalian pendapatnya onyx or geek fam dengan aku sih melihat kayak gini onyx prodigy megang di area let game so onyx prodigy onyx prodigy kalau Gio aku di geek fam di geek fam di geek fam oke aku di onyx prodigy onyx prodigy oke langsung saja kita di game yang pertama kita tentukan sendiri melalui fakta yang ada antara onyx prodigy versus geek fam junior siapakah yang akan memenangkan di game kali ini akankah tebakan dari profesor ataukah tebakan dari Gio dan survei membuktikan belum masih panjang perjalanan oh gemini dengan selendang-selendang merahnya mulai mengitari land of dawn kalau kita lihat sudah ada air liur tentunya mengisi mid lane nya sebagai support dengan selena dan kalau kita lihat sudah ada silvered lands dan gua gak heran dengan adanya b-roll dengan pas ya karena memang untuk meng-counter seorang one-one dari kemarin tuh pake kagura ada lebih gemini bakal coba temukan udah terlebih dahulu lihat esak yang telah dikeluarkan hampir saja first ball didapatkan tapi masanya coba dipaksa oleh seorang Hoi dan bahkan Hoi menubahkan gemini di arah bottom land iya ini cukup kerugian besar untuk Onyx Prodigy karena baru mau masuk ke menit pertama sudah harus mendapatkan first blow ke Raismeraldo apalagi itu adalah gemini yang bisa kita bilang adalah tumpuan juga bagi live game dari teman-teman Onyx Prodigy but b-roll langsung dia flick out mencet dengan jabnya dia mau coba untuk mundut lebih dahulu tapi kali ini Haipo sudah datang apa terpuluh nggak ada satu web dan kerugian lagi-lagi kerugian untuk untuk seorang bilangnya tadi dilanda masalah ya tiga orang banyak teman-teman saya karma teman-teman saya karma gara-gara ketahuin saya sabtu kemarin gara-gara saya lagi highlight selak juga untung nggak diimpil ya Bek tapi Sir Fitless memilih untuk mendapatkan satu buah tuan yang terlebih dahulu masih level 1 dari haiponya jet strike yang masih bisa dikeluarkan dari air liur maka coba untuk ngegarutan soliter di arah belakang gero terkena CMS Tafalia raptor mengeluarkan burungnya burung yang bukan sebarang burung kalau kita tadi air liur mencoba untuk ngearakan ubur-uburkan lele yang belum terkonek kepada siapa tertentu pertama sudah berhasil dihadirkan oleh layan off dan kali ini shadow kill menghasilkan satu kill untuk pak witonya kenapa dia nggak pakai flicker iya iya kan bisa di deketin sama sama terus dia pulang iya mungkin kalau misalkan kalkulasinya salah dia tetap mati dan kehilangan flicker jadi rugi oke jadi lebih karena nggak high risk ya iya tapi sama kalau coba untuk menggaguh pergerakan save itless juga maka paham dujukan suara hoi hoi tapi langsung ada satu dan lihat turtle nya lebar langsung saja diamankan oleh seorang heart hoi masih coba dituju masih ada rupture juga dan bahkan lele mengenai ke seorang rupture kali ini nggak berhasil menubahkan seorang hypo dan hippo lagi-lagi dimakan untuk kedua kalinya seorang tank di bawah menitian ketiga itu rugi bandar iya rugi bandar banget baru level 3 juga hypo udah kayak ini sudah ada aistrike dikeluarkan untuk seorang dilan apakah kita dapatkan masalah ternyata tidak hampir sekali hit saja di kali ini rupture dan mencoba untuk masuk wings by wings masih bisa menyelamatkan dirinya berul ulang dengan selamat utuhnya gak ada ultimate dari seorang birul ya karena kalau ada mungkin beda cerita itu bakal bisa di silent untuk kedua kalinya dan dia bakal turun burung hmm tuh turun burung daripada turun berok bener berutu yang kedua tuh maksudnya burungnya turun gitu kan tadi tepang pakai wings by wings iya cancel cancel begitu saja Gio maksudnya silent stone itu kan menghentikan aku setuju banget hehehe 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 cepat sampai sekali kali di hypo berada di depan hypo udah punya counter strike ingat ada sampai di sana rotasi cara strisp suara Howy boleh cemas dipaksakan keadaannya hypo berdatang dan selikit terlapad kali dibakar Howy yang hati beran 1 poin tambahan memaksakan keadaan sampai karena dalam turet hypo coba dilengkapi keadaan tapi ternyata surikan yang menubahkan dia di arah turet hypo what are you doing brother tadi aku sempet notice kalau orang Howy nya bagus banget ya menyelamatkan diri dengan vengeance nya Dan malah membuat keadaan berbalik Seorang Tama harus pulang malahan Ya sekarang untuk kalkulasinya Ya pasti bakal lebih sakit Oh iya dibandingkan Tama Tapi hero depan sana Hans ternyata seperti yang udah gue bilang Silentnya berhasil menurunkan burungnya Bukan turun beragam ini Mencoba untuk berat-at 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 Hats di sana Di cover seorang Haipul Apa yang terjadi Hans masih mencoba lebih Ternyata Kauter selainnya Gapras didapat ke luar Haipul Hans juga masih belum Mengeluarkan shadow feelnya Karena selalu beresiko Tadi ada dua orang di sana Dan kali ini kita lihat Zilan Berubah posisi Kali ini ada di bottom lane Mencoba untuk objektif gaming Ke arah Taret pertama Di bottom lane Kali ini kita lihat Sudah ada turtle yang hadir Di tengah-tengah kita Mencoba untuk di setup aja Sama kedua tim Wow Sedikit mengagetkan Dan akan menakutkan kali ini Oh ini prodigy Yang benar-benar diprediksi oleh Para semua caster Bahkan berada di posisi Yang gak cukup baik Ya tapi aku ganti sih Tadi geek Di awal jambu Bukan draft Maafkan aku Birul Masih dikejar Ternyata sama raptor Ini bener-bener raptor Nempelin banget Biar birunya gak dapat main Karena birunya juga Pake purify Mau gak mau Dia gak bakal bisa Apa ya Ngedut selama itu Karena Dia juga gak ada Kabur-kaburan Terus-terusan dengan Wings by Wings Ya kan Dan kali ini Kompanya Setik Servet lensnya Sudah mencoba Mengamankan Turtle yang kedua Dengan retributionnya Memang bisa disave Dan kali ini Imperial Justice Arah seorang Natalinya ketahuan Disitu Menghilang Natali Di tengah-tengah kita Nen Odi Juga diamant Kalau seorang Tama kali ini Hoi Masih mencoba Untuk Melakukan Defensif terlebih dahulu Raptor Terus-terusan ditumbangkan Begitu saja Meanwhile Hoi Kali ini Harusnya bertukar Lend dengan Seorang Virul Dari Domininya Kenapa Karena Hoi Berat banget Untuk head to head Dengan virul Bahkan bisa dibilang Untuk menumbangkan Seorang Hoi Butuh effort Dan kerja kerasnya Cukup tinggi Karena dia terlalu tebal Dia pake vengeance juga Mau gak mau Dia dipok-pok Dan air Lirupak Coba-coba Mengganggu Karena belakang Hoi Bener-bener Harus undur Kali ini Raptor Is coming Hypo pun juga Is coming Di arah bottom lane Terlalu bebas Dari seorang Wan-Wan Ini udah satu Keunggulan Dari tim Geek Fam Membuang waktu Di arah top lane Meanwhile Wan-Wannya bebas Mendapatkan turut Yang kedua Di arah bottom lane Tapi kenapa ya Profesor KB Dari tim Onyx Seliring gak mau Nyerang ke arah Wan-Wannya Dari tadi fokusnya Di top lane Karena dari tadi Juga Wan-Wannya Ditempelin terus Sama Raptor Dan Air Liur Juga yang nempelin Ke arah Hoi Lihat di arah bottom lane Ini dia Gemini kayak Mungkin untuk game Yang pertama ini Bener-bener gak bakal perform Karena kenapa Karena sejak awal Raptor udah nge-shutdown Pergerakan daripada Gemini Dan membaca Dari Gemini nya sendiri Untuk pada tanggal 8 Maret 2021 Gemini ini Lagi rada emosional Jadi ini Zodiak Zodiak Apalagi Belum selesai Gemini ini Lagi emosional hari ini Karena apalagi Kalo misalkan Kepalanya ditampol Sama panci Yes Bener banget Kalau Taurus gimana Tapi Coba dimakan Dan apa yang terjadi Coba untuk kembali lagi Sama dengan Langsung ada Tolong ada Tolong ada Tolong puluh Berhasil berdapatkan Satu tukar Satu tersatu Tapi masih belum tutup Adil Hoi Masih mau lebih Ada biru disana Veresek Belum dituarkan Lele sudah terlihat Tapi Hoi masih bisa selamat Oh my god Bener banget Dan kita lihat Hoi nya Tadi masih bisa selamat Setelah mendapatkan Imperial Justice Yang dikeluarkan oleh Tama kali ini Kalau kita lihat Turtle yang ketiga Sudah mulai hadir Tengah-tengah lane of down Dan segera akan diperbutkan Oleh teman-teman dari Geek Or Juga Onik Sementara itu Air Liur Mendapatkan Ubur-uburikan lele Ke arah Birul disana Masih belum Melakukan setup Karena belum ada Backup damage Kalau kita lihat Hans yang baru mulai muncul Coba ubur-uburikan lele Kembali Tapi tidak ada orang disana Nah Federal Ice Strike Dikuarkan juga oleh Seorang Birul Untuk menjaga Jarak lawan-lawannya Sampai itemnya Menurut pos Dapatkan oleh Seorang Gemini Air Liur ini Menyebalkan sekali Bisa dibilang dari Selenanya Dan Haipo Mencoba Tengah-tengah Para papain Dan tampak Berhasil Dapatkan Air Liur disana Birul Melamai cukup baik Hoi satu fans Dan everybody Seperti Hoi Ingat Seperti-seperan Tengah cukup banyak Dan akan tercatat Seperti ini Serna Fanlet Langsung ditoboh Dengan suara Gemini Rapchat Saipo Bakal menjadi pilihan Dan terkontospray Begitu saja Federal Ice Mengusir budu Para papain Dari Safe JPM Di arah Lorto Tartal Iya Hans kali ini Harus berjuang Berjibaku Dengan Taman Dan juga Birul Yang ada di sampingnya Dia mencoba Untuk kabur Terlebih dahulu Masih bisa selamat Ada Rufcur Juga terlalu Offset disitu Masih bisa Disave tentunya Tapi lihat Dilan Sudah punya Satu buah Crossbow of 10 Dan bakal coba Hilang kali ini Seorang Dilan Bakal bisa Berbagi damage Dan tidak ada Birul yang nempel Sama sekali Iya Coba kalau misalnya Birul tadi Bisa nempel Dari seorang Servet Lensi Mungkin bakal beda Cerita Karena Beda cerita Mati dua-duanya Serius Maksud kok juga Beda cerita Bisa mati dua-duanya Kenapa Karena mereka squishy Jadi mungkin Disini bisa dibilang Servet Lensi Juga harus lebih berhati-hati Lagi untuk nanti Kedepannya Either dia bikin Wind of Nature Atau dia bikin Sayap Atau bahkan Setidaknya bikin Brute Force Untuk menyedari Demasi Doki Memang berlebih Apalagi untuk One V One Situasian Kayak tadi Iya dan ini Ada replay By Fruity Tentunya dimana Tadi momen Epic banget Epic Legend Dan juga Mythic Ya Master Leda ya Langsung ditanggap Begitu saja Tambah lihat Terlalu pesat Gepi Ini bersama dengan Sabang Memancik Kerimutan Bahkan Coba di counter strike Kali ini Oleh seorang Haipo Karahowi Masih bisa bertahan Pdk Terlalu Terlalu Thank you Untuk Gemini Setelah mendapatkan Oracle Juga tentunya Di sisi lain Serpid Telah ditubangkan Begitu saja Gemini Hanya ngebaik Time saja Dia cuma Membawa waktu Membeli waktu Agar para pembahar Dari tim Gingfam Gak melakukan Lord keterobatan Haipo pun Oh my god Ada sedikit ikan Paus Sedangkan di Arat Poplane Ada tiga Versus everybody Udah mulai diperkaus Dari seorang Esmeralda Di Arat Poplane Iya Ngeri banget Esmeraldanya Kalau misalnya Nanti Pak Quito Terlambat Atau juga Nanti Seorang Parsianya Terlambat Ini akan Menjadi Meninggoy Buat Gemini Sebenarnya Bahaya banget Dan kita Sambil menunggu Ada technical issue Ya Oji Dan juga KB Kita Coba sedikit recap Tadi pertandingan Selain recap Kita juga Buat kalian semua Yang mau titip-titip Salam Misal langsung Ke Gio Joshua KB GGWP Ataupun Fosian Scar Kita bakal coba Bacakan Salam dari kalian Dan technical issue Dari Geekfame ID Oh iya Betul Eh Geekfame jenis Sorry Bahkan Geekfame Yang tadi Lagi melakukan Ganking Dari Toplane Iya Ternyata lagi ada technical issue Ini Berusaha ada suara Tuhan Dari sini Wah suara banget Suara Tuhan Ya gitu ya Suara Pak Prosedur Iya Kan dia Tuhan yang acara Langsung ngomong-ngomong Kayak gitu KB insecure Kenapa? 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 Apa yang lagi Sudah kamu cek Data apa? Enggak Ada yang ini Ada yang ngedema Ternyata dari 2 jam lalu Kagak nge-cash MDL Nge-cash 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 nge-kasih duit Nge-cash Coba aku liat ya Saya nge-analis Nge-cash Kebetulan Kalau emang beli bareng Nge-cash sih enaknya Nge-cash kredit ya? Iya Kalau saya emang anaknya Lebih dar gitu Lebih di depannya gitu Makanya saya kalau Kadang kalau orang Ngasih saran Lebih baik ngasih di depan Ditampol di depan gitu Hari ini Hari ini gue merasa Nge-cashnya lucu Terhibur sekali Moga temen-temen juga terhibur Iya Sambil liat dulu dong Boleh-boleh Kalau dia DM-DM Aku mau buka YouTube-nya MDL Indonesia Boleh-boleh Kita lihat Aku buka dulu Kira-kira ada Yang mau salam-salam Boleh tadi Seperti kata Oji Bisa ke Instagram gue Di GioJosuo23 Keren juga nih Yang nonton udah rame bro Kenapa? Yang nonton rame bro Eh Kalian yang nge-like 1,7K Coba dong jadiin 5K Ini yang nonton 15 ribu Uyuh rame ya ini Udah 2,1K loh Ayo lo tambahin dong Like-nya dong Aduh Tambahin dong Sobat Mobile Legends Tersolid Tersolid Ayo dong Buktikan kalian itu Menjadi sejawara Kali ini dengan like-like Karena kita bakal nemenin kalian Everyday dari Senin Bahkan sampai Minggu juga Di MDL hari Senin sampai Kamis Jumat udah ada MPL Sampai hari Minggu Ini bener-bener bulannya Mobile Legends Everyday Mobile Legends Nah ini Sampai sana Gemini harus ditubahkan begitu saja Gak bisa berbuat banyak Hypo harus mundur terlebih dahulu Karena bakal wasting banget Udah 4 kali tumbang dari seorang Hypo Iya ini dari segi goldnya juga sebenernya gak terlalu jauh Cuman dari segi killnya Itu yang cukup jauh 15 berbanding 7 Hampir setengah 51 persen lah bedenya Nah kayak ini kalau kita lihat rupturnya Mencoba untuk melakukan Maju minion dulu Sebelum nantinya dia akan menghilang kembali Ke arah bottom lane Wah kayak mantan ya Sebelum akhirnya dia akan menghilang kembali Ini sedang Tadi ya Bukan memang satu Kita yang tak sama Itu lagu bener-bener membuat saya sedih Oke daripada Gio sedih pun Kita langsung aja balik lagi ke game Daripada saya lanjut nyanyi Iya bener Saya yang sedih Saya yang mendengarkan anda menyanyi saya yang sedih Kita lihat aja daripada sedih-sedih Dari segi itemnya Bapak KB Dari segi itemnya aku bisa melihat game ini kayaknya bakal menuju ke arah Dominance Ice Birul Birulnya gak bisa selamat walaupun udah mengeluarkan Feather Ice Strike Tapi hanya untuk wasting time or buying time Tapi sementara itu kalau kita lihat Hypo nya masih bisa mundur Disitu udah ada Air Liur Rapture Dilan Dan juga Hoi Yang seperti akan melakukan setup ke arah Lord yang per Torhormat Kenapa tidak bikin Winter dulu ya Dia sudah punya dua crystal dan menuju ke arah Lord Operasi berada Pasaroro Rock Serpain banget Point Di jawabannya Setelah Tidak adil sama sekali Telur gulung telur dadar Ini Marugi Bandar Bener banget Telur gulung telur dadar Enaknya makan pake nasi pake kecap oke Hanz udah gak punya quad shadow lagi bakal coba dipasangkan ada Gemini disana ada Howie juga Howie langsung tersisa 2.700 dan paket loh ini akan cukup baik oleh seorang Hanz dibalikin keadaannya apakah kali ini Gemini bakal menjalankan kesadunan mau baik tapi terjadunan lihat shadow kill terlalu sakit asal kesel tingkatan belakang oh baik ke Spiro yang gak bisa berbuat tengah cukup panjang dilan 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 miliannya udah pulang kali dilan masih mau lebih lihat mana bakal coba ditumbangin lagi 3 player hilang ditangkap begitu saja ditangkap begitu saja nah satan ternyata diara toble iya bener-bener tadi shot down banyak sekali yang tershot down disitu ada hypo kali ini yang masih tersisa dan juga tamat tadi setelah mendapatkan dilan dilan kali ini bener-bener dilan ada masalah tapi lord datang di mid lane untuk mencoba memporak-porandakan base terakhir dari oh ini prodigy dan kali ini kita lihat gak bisa ditahan lagi minion sudah mulai masuk ke belakang ini tersisa 6 detik lagi Howie Howie masih sabar dan rapture memilih untuk menuju ke arah bottom lane untuk fokus mendapatkan satu buah turret bersama dengan super minionnya iya tadi kalau lord yang pertama itu memang belum bisa menjadi TB banget ya iya mereka seperti kalian berdua memang yang diprioritaskan adalah super minionnya oh iya bener banget tapi balik lagi sih ini adalah lord nhenge yang dia barusan ngamok di area mid lane cuma balik lagi karena tidak ada yang follow up dikarenakan hansnya juga tumbang mau gak mau mereka kayak harus tarik dulu sih kalau maksain iya kalau maksain gak bagus banget ini posisi bener-bener ilan masih helbert ya iya bahaya sih emang gak perlu si helbert karena ada gemini juga disana dan tentunya kalau kita lihat sekarang seri fat lance-nya mencoba untuk jungler terlebih dahulu jungling-jungling manja dulu natalie sudah bersiap disana dari seorang rupture voltnya juga cukup jauh dengan 8.600 itu hanya dengan sama seorang one-one saya ibu saya udah berada di 11.000 rupiah buset udah tajir melintir bos buat aja lagi hampir semua item full kalau lo punya 11.000 apa ini apa main mobile apa real life real life lah 11.000 mie ayam tadi juga cukup sih jadi mau gak mau pakai teladar darah mekuah dah ini ya kecap manis manis itu tapi kami ini terlalu jauh lah suaranya jenokin dengan crossbow of the design dan menunjukkan soal-tabat-tabat super profit dan apakah satu-satunya damage terlalu besar memilih untuk mundur dan save game game main di nama genital pegang sore hoi masih masih ball lebih hypo gak usah menahan semua immortal ini sudah panjang sirvai berjukan belakang birul pun harus terbang dengan burungnya gak ada yang bisa menahan dan disini hypo terjulik kembali lihat ini bercanda tercisa wow everybody's dead and this is kemenangan yang didapatkan oleh geek fan junior luar biasa sekali permainan dilakukan oleh teman-teman geek fan junior kali ini mengikuti jejak seniornya yang melanjutkan trend positifnya di mdl dan juga mpl shout out to coach dari geek fan junior kepin kios was left iya iyalah siapa lagi si kepin pantas gak pernah main belakangan ini iye mekanik udah udah gak mumpuni kalau gak ada dia sendiri kan jadi coach what's too weird to pin what's too weird to yur yur pin kepinnya mana tadi gak ada kepinnya tadi pas tos-tosan ada ya tadi itu kepinnya itu pas kepin kan di belakangnya kios belasan kios iya kios itu bro yang buat lapak eh tapi thanks banget untuk admin dari opi esports karena nongol di kolom komentar sambil sambil nonton mdl juga dia ngomong santri farming dulu katanya maksudnya untuk siapapun yang termasuk tim-tim di luar sana juga yang meng-support mdl indonesia thank you so much thank you dan ini juga dapet salam dari topik hidayat bang dirim sambo tengah-tengah kerja di SMK amanah usahada pemalang yang lagi nyetel sambil nonton live wih mantap oke dan kita sedikit bahas profesor game tadi prediksi menuju ke arah geek pump iya karena ternyata tanpa diduga-duga dengan Natalian yang mengincar dilan dan tidak ada pertukaran landing face sampai pada akhirnya Gemini dibawa ke atas dan apa birulnya ke bawah tapi tetap dikejar ditempel jadinya ini merugi merugi karena dari awal first block sudah terjadi lalu juga bisa kita bilang dari one-one-nya tidak ada yang menangkap dan dari tamu saya sendiri tidak ada yang expect bahwa ternyata dia ini emang dijadiin TB atau tahan badan tahan banting tulang punggung keluarga dari teman-teman tim geek pump junior padahal oh sorry padahal Onyx itu udah bener-bener dapetin one-one dari arah geek pump benar benar-benar dan kita bakal lihat item build dari kedua belah tim sampai bahkan one-one-nya harus bikin Athena Shield ya ini respect juga sih sebenarnya untuk teman-teman dari terutama dari geek pump junior karena mereka tahu bahwa birul sudah memiliki holy crystal namun sayangnya ini birul tidak memiliki winter truncheon seperti yang tadi aku bilang dia punya dua crystal tapi langsung dijadiin holy crystal begitu aja dia tidak mau defense item terlebih dahulu untuk sekedar menghindari efek silent daripada rupture ya dan rupturenya jadi bebas oke dan Hansen sendiri juga berhasil farming dengan Weld dan Jilan yang bahkan membawa game ini di arah light game dengan cukup kuat ya benar banget aku setuju sih dengan pemilihan MVP-nya tentunya dengan 6-1-8 kalau tadi sedikit membahas soal Athena dari Profesor KB emang cocok banget ketika ada Esmeralda pars ya dengan Sylvana yang kita tahu dimensinya match semua dan dari segi item yang dimiliki oleh tiga player itu emang Athena sangat baik untuk Jilan respect banget dan balik lagi Esmeralda memang akan menyusahkan ketika dia dalam winning condition kalau lose condition kayak gini ya dia bakal rontok dimakan sih apalagi ya apalagi Jilannya juga bikin Deadly Blade regen dari Frostmon Shieldnya tidak setinggi itu pada biasanya terus juga melihat dari Air Liur yang langsung NOD bikinnya wise choice banget sebenarnya dari Air Liur karena mau tidak mau daripada dia menggunakan item seperti Holy Crystal duluan yang Biru lakukan dia sebenarnya Selena ini gak butuh damage-damage banget untuk solo kill dia udah ada true damage-nya dari Calamity Reaper makanya dengan Eccles of Durance dia meminimalisir gerakan-gerakan dari gem ini yang ini nanti kalau misalkan udah terlanjur late game bakal jadi meta Slonong Boy tabrak gaming bener apalagi juga kita tidak melupakan Servite Lance kalau di late game nanti juga serem banget kalau jadi kalau gue pribadi ini mungkin yang harus diperbaiki dari tim Onyx di game selanjutnya adalah Gengking dia sain banget dia punya Sylvana dia punya Farsha dia punya Pak Vito dia punya Rogge Rogge Rito di early punya defense besar banget loh tapi aku gak expect juga sih bahwa Farsha-nya itu bakal di samping sih walaupun kita tahu walaupun kita tahu lawannya 1-1 kita expect lawannya 1-1 tapi balik lagi karena karena 1-1-nya ini terlalu free dan terlalu over sampingnya malah jadi dimakan gitu loh iya kita lihat game MVP Dilan di Dilan dengan 1-1-nya 6-1-8 6 kill 1 dead 8 asis dengan item build-nya udah ada Corrosion udah si Helbert udah ada DHS udah ada Athena terakhir menurut Profesor itu bakal kemana sih itu si Helbert sih pasti jadi si Helbert itu kan daily blade sama Legend Sword jadinya si Helbert abis itu satu lagi mortal mortal ya kalau gak sayap biar terbang dan Dilan ini adalah player yang tadinya ditekan asal-asalan di hapek-hapek tapi malah jadi MVP ketika tadi ada perubahan landing phase langsung dia unggul banget sama Gemini Gemini juga soalnya kan kalah juga kan kalah juga sama-sama kalah beda ceritanya kalau Gemini-nya mungkin ngebantai-bantai di bawah nah yang pusing Dilan ya karena mau di roaming kemana aja susah Gio iya setuju aku dan untungnya dua-duanya porak-poranda ternyata ya dari tim Onyx dan kali ini sekali lagi Frutti mempersembahkan game MVP Dilan congrats Dilan tapi jangan seneng dulu masih ada satu match lagi masih ada satu match kalau misalnya dibawa ke game yang ketiga wah itu bisa dan Profesor KB kita bakal langsung tunjukkan pesonamu di highlight kali ini let's go iya ini lagi highlight untuk di game yang pertama tadi di awal game bahkan Howie-nya sempat mencapai first blood untuk game king-nya juga bisa dibilang Howie malah mengamankan keuntungan di bagian top lane ditambah dengan kita terlihat sendiri kayak berkali-kali air liur dan juga rapture ini selalu melakukan rotasi karena dia emang dua ganker yang sangat menyusahkan dan bahkan meresahkan sampai dengan late game kita tahu sendiri bahwa power Selena itu terjadi atau apa ya up muncul ketika mid lane turret-nya ini tidak tumbang dan kita bakal lihat nanti sampai dengan late game bagaimana turret dari Geekom Junior ini dipertahankan dengan sangat baik sampai-sampai mereka dari teman-teman onycrodigini tidak mampu untuk memberikan tekanan ke bagian mid lane-nya makanya lihat disini kayak map kiri-kanan semuanya kebuka dari segi team fight juga mereka benar-benar optimal banget Howie juga gak takut dan juga percaya sama teman-teman yang bakal datang karena dia selalu ada di belakang air liurnya jadi kita melihat berkali-kali Gemini mencoba untuk mengembalikan keadaan kami berkali-kali Gemini tidak bisa mendapatkan momentum ini satu momen yang sebenarnya sangat merugi bagi teman-teman dari tim onycrodigy karena satu didukarkan dua itu sangat tidak wise dan bahkan di arah komplain juga sama ini pertukaran yang sangat tidak adil karena kenapa karena tiga-tiganya tumbang dari tim onycrodigy sirvetlans bahkan harus ditumbangkan terkena trap yang terlalu star syndrome nih iya ini bisa dibilang ya bisa dibilang star syndrome karena memang terlalu jauh banget tapi itu udah out position yang unpredict juga tiba-tiba datama dengan imperial justice langsung masuk langsung dihajar dan di end game-nya setelah wipe out mereka langsung menuju ke arah base dan langsung menuju ke game yang kedua Geekpump Junior pertanyaannya adalah apakah mereka akan tetap bermain gengking seperti ini karena sepertinya Geekpump Junior sudah mulai menemukan power gengking mereka sama temponya dia juga dapat banget dia rapi tempo cepat walaupun dengan hero yang scaling malah tadi dia memutihkan kalau Hayabusa nya itu dengan parmi yang well dengan dapetin point kill itu selalu dapet dan gue sayangkan sekali berkali-kali dari prodigy itu menukarkan threat kill-threat kill yang gak wise banget profesor iya yang aku notif tadi itu benar-benar ketika imperial justice yang terkonek kedua orang tapi malah mereka yang modern sayang banget sayang banget bahkan diarah tau penhoi nya itu sampai di dive in sama sir fit kalau gak dapet iya benar-benar gak ada pertukaran sama skajal gak ada pertukaran tapi masih ada game kedua tentunya yang masih bisa merubah ataupun Geekfem akhirnya bisa menang dua kosa masih banyak keluar terjadi mengubah mengubah yang bisa dipokong buah bukan gak masuk akal apa ya gak masuk akal apa ya buah kata dia buah 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 maksudnya oh iya gak emang emang begitu gak masuk akal enggak bisa dia nyambung makanya pas dia ngomong buah wah kejauhan banget tapi soal buah emang buah strawberry aja udah langsung ngeblend abis boleh gak disini langsung dibinum disini rasa kalau boleh kalau boleh dari tadi juga yang disitu dingin kalau ya bener di kulkas boleh 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 tahu gitu tadi gue ambil boleh tapi dingin oh tuh gitu gue minum jangan dong kalau mau ngekes kalau mau ngekes takutnya serb ya siapa malam lagi semangat banget pecah medanya repot ini nanti sensasinya dapet ini nanti aduh aduh akrilik kita hancur ini tangan gue banyak lagi dong gonggo kalau pikir kami anak-anak tentu ngeliat ginian heboh seneng pertama girang-girang bergirang ya pertama kali saatnya dapet ginian gue langsung pecahin karena ngekes rumah tapi tau gak sih ngeliat kayak ginian kayak apa ngingetnya kayak apa kayak wartel oh iya anak 90an banget ya masih 96 lahirnya masih ngelasin wartel eh saya juga saya malah kalau wartel itu insecure kenapa mahal dulu oh iya bener dulu mahal penelpon sekali 3000 kalau gak salah iya mungkin itu udah maka banget iya 3000 itu dulu mahal banget tikis ya iya gak bohong gue itu 500 perak aja udah bisa dapet banyak bener jadi mantan-mantan saya waktu saya telpon anda di wartel berbahagialah anda karena saya masih punya uang waktu itu emang lu udah pacaran emang pacaran wartel dulu nelfonnya pake wartel keren enggak lah gila udah share berusaha ya wajah seperti ini 30 wajah seperti ini 37 37 sih iya gak 30 sih jadi pada ngomongin nomor kita masuk aja ke dalam traffic dari tim Giframe Junior versus Odic Prodigy kali ini udah ada Natalia yang diaman ke Odic Prodigy gak mau membuat kesalahan yang kedua melepas orang rapture membuat para tim Odic Prodigy harus kehilangan fokusnya dan bahkan harus fokus ke sorot yang lainnya bebas iya Natalia akhirnya di band respect band mungkin lebih tepatnya dan kali ini bisa kita lihat tentang Matilda juga yang sudah di band oleh teman-teman dari Giframe iya tadi benar-benar agak offside ya melepas Natalia di arah Giframe Junior dan kayak ini Onyx Prodigy mulai belajar untuk tidak melepaskan Natalia di line of town karena sangat berbayang sekali guys dan ditambah lagi masih terbuka untuk Brody yang belum diamankan dari kedua belah tim dan Selena Air Liur sangat di respect lihat Air Liur langsung menimbulkan sejum yang hehehe kau bad Selena aku kawan tanda aja kau ngebuka satu buah posisi untuk yang lainnya kawan iya masih ada kenapa hehehe ini harus ikut terus sih ketawa-ketawa kayak ketawa-ketawa TV FTP bro yang mukanya nanti di zoom sampai gigi doang yang kelihatan halo halo Air Liur Air Liur kevin ya iya kevin iya kiosk 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 was left kevin sudah kiri kevin bener iya kevin kevin emang kevin ada Brody yang akhirnya di band juga oleh Geek Fam Junior dan Pak Wito juga di band dari tim Pak Wito Pak Wito sore 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 tito sore sore situ Pak Wito Esmeralda gak sih Esmeralda enggak sih oh iya masih ada Benedetta betul kalau gak diadu eh jauhnya juga kebuka Silvana Silvana bisa jadi respect band juga Silvana bro mana Silvananya aku sih Sunsin atau Benedetta ya aku sih one-one gila gemini udah kayak modil tuh kayaknya Benedetta yang di band oleh Geek Fam penyulitkan mungkin ya untuk tim dari Onyx Prodigy ikut kembungan satu buat Benedetta Yusun-sun Yusun-sun terbuka sangat bebas Silvana terbuka sangat bebas Esmeralda Esmeralda menurut gue Esmeralda gak bakal diambil buru-buru lagi beda sama game sebelumnya semenjak OG bilang kalau Esmeralda itu back counter disitu gue berpikir bahwa Esmeralda enggak se OP itu dalam tanda kutip makanya kan masih sering dilepas malah kita biasanya malah lebih sering ambil Yusong daripada Esmeralda oke karena power di sisinya tuh lebih besar buat Esmeralda buat nabrak juga enak cuma M0 buat Yusong menurut Yusong dan kalau kita lihat Jowhead menjadi pilihan pertama dari Onyx Prodigy dengan 36 kali di pick 25 kali di band win ratenya hanya 36% mudah-mudahan di pertandingan kali ini dari Jowhead bisa menambah win rate ke arah yang lebih baik untuk Onyx Prodigy juga tentunya dan kali ini dari Geek Fam Junior akan melakukan pick pertama Esmeralda diamankan oleh Geek Fam Junior wuuu Esmeralda bersama dengan satu buah Yusong terlalu kuat di sisi tampil dari Geek Fam Junior nih Profesor bahkan Onyx Prodigy harus mengamankan satu hero kita milih job test dah sekarang kalau misalkan nanti ada Black Dragon Form siapa yang megang drum yang megang gitar aman casin-cesan gue gitar oji pasti oji pasti deng-deng-deng-nya drum lo gitar berarti dreng-dreng-dreng oke asik kita udah bagi job test ya oke guys jadi kita akan saksikan naga-naga boner yang datang dan wan-wan beserta Baxia tentu saja natural counter untuk seorang Yusong dan juga Espral ini langsung dikontes sama dua-duanya sebagai Baxia kita tahu sendiri cutting regen HP-nya akan sangat menyusahkan bagi kedua belah pihak dan ada Wang-Wang yang sediamankan begitu saja Wang-Wang kali ini memang gak amang karena Wang-Wang bisa dibilang sudah terlalu banyak dipik sampai kalau gak salah Wang-Wang itu salah satu hero yang punya win rate cukup tinggi dengan 76% yes di MDL season yang terpijak kalau kata orang menado nih dia yang ngomong so gede ngana begitu apa tuh udah gede gede win rate yang maksudnya 77% kira-kira ada yang gede tapi bukan bukan ini ada yang gede tapi bukan kiat ada yang gede tapi bukan gunung iya ada yang gede tapi bukan Akai tapi bukan Akai Akai sudah dipikir begitu saja untuk Geek Farm Junior wih supportnya masih belum ada dari One Prodigy juga jungler belum ada yang mahal loh pick Akai di pick ke-3 gini mahal ya iya karena kemungkinan besar tuh kalau ada heal yang ke-3 terlain ya gak menutup kemungkinan bisa pake Digi di supportnya di full damage sakit loh tuh bola-bola jeleknya itu digi digi kalau misalkan bener-bener nempel tuh yaudah cuy Akainya jadi digi jauh digi jauh apalagi kalau misalnya time is science time is science eudora eudora diamankan oleh Geek Farm Junior Onyx Prodigy kita akan tembak-tembakan Onyx Prodigy di last bandnya ada apa last band ya Onyx Prodigy last bandnya Kagura sih Kagura? Kagura kalau G God levelnya apa ya sebentar cloudnya udah di band untuk Geek Farm emang Onyx Prodigy gue ngamanin roger Roger oh kalau gue Yusin-Sin deh iya bisa Yusin-Sin kalau gak roger itu jujur-jur eh salah oh iya bener bisa-bisa-bisa bisa banget possible banget salah iya Geek Farm Juniornya ini yang karena belum ngamanin siapapun bisa jadi Yusin-Sinnya di band kalau Roger enggak sih Roger ketemu Baksia sama Jauhet kayaknya agak sedikit berat Roger ya tapi Baksianya bisa dicabik-cabik sih deh iya serak-serak itu ya Roger itu di amin juga udah sakit iya tapi kemarin gue main roger ya kalau gak salah kau 10-5 akhirnya belum pedicor pedicor kalau jadi gak ngerti atau sebenarnya roger lo sebenarnya sakit yuk cuma skillnya aja gak kena bisa judge iya baik ya KB atau mungkin roger lo sebenarnya sakit tapi sayang aja udah sembuh udah kalah lu sebelum sakit kan mungkin sakitnya di menit 25 30 tapi lu kalah kan di 13 iya bener sekalah menit 8 itu klasik kan bener jadi belum sakit bro santai aja nanti juga bakal sakit pada waktunya kita lihat dari Geek Farm Junior iya sudah memban Luoyi dan Lunox dan juga Eodora tadi berarti Yixunshin terbuka Hayabusa Lanselot masih terbuka untuk jungler dari kedua untuk kedua tim wuhuhuhu pemilihannya cukup sulit dari Geek Farm Junior pusing bahkan kita juga bakal menerka-nerka agak sikit bingung kali ini karena sebagai gold lanernya no sebagai support dia dari seorang Dilan Onyx Prodigy kali ini mendapatkan jatah untuk maukan pick kayaknya bakal ngambil support satu dan juga pasti jungler supportnya ini parsia gak sih di parsa iya betar berat ke parca yang terung di Rahe Gronik gue tau apa Cecilion Cecilion tapi kayaknya gak bakal di pick udah semua orang berani dengan Cecilion karena dia light game banget ya dan mid lanernya Harley 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 boleh sih follow upnya ini bisa jadi ya Silvana lagi juga oke sih Silvana lagi ya Silvana mid lane oh iya Silvana juga belum keluar hari udah maksudnya di ini oh dia game 2 oh dia mau fail berani banget sih nemuin Yuzung sama fail masalahnya dia tuh pengen nge-trigger untuk AKNya ini padahal kalau bisa dibilang Onyx Prodigy bisa potensial bisa pedang bermata 2 iya pedang bermata 2 untuk di counter abis-abisan yes karena kenapa mereka terlalu fokus sama AKNya ketika Hurrikan ini sudah digunakan berarti-artinya valenya ini atau failnya ini gak punya lagi yang namanya wind blow untuk menerbangkan si Yuzung iya itu Yuzung nempelin fail sih buntutnya kena dikit iya auto jadi angin puting beliung oke gak jadi avatar itu kali ini kita bakal langsung masuk ke game yang kedua jangan dibahas yes pasti yang ininya tapi kita selamat menikmati